Saya mempersiapkan diri ketika misalnya itu akan terjadi Nggak usah ngomong tapi saya menyiapkan diri kalau itu terjadi Tapi itu ini yang bilang esok ya Bapak Ibu Ini Bapak Ibu lagi Ini sedikit cerita tentang komunikasi ya Menurut saya Bapak Ibu, Bapak-Bapak Ketika memulai sebuah kegiatan Ada yang namanya istilahnya Kalau teman-teman saya sering bilang Penyataraan ekososial gitu Jadi buatlah para peserta nyambung Bisa ketawa sebenarnya bisa cair Nah kadang-kadang kalau tentara Saya kemarin mengisi pelatihan di Koramil Tentang komunikasi sosial untuk diri usaha Terus para pembina kenalan Padahal peserta nyambungan banyak anggota masyarakat Nggak ada cair-cairnya apa? Geseng, tegang semua gitu loh Ya itu mungkin harus dilatih yang namanya penyataan ekososial Harusnya ngelawak dulu atau apa dulu gitu kan Tentarnya dari Kopassus sebelumnya nih Sebelumnya jadi Bapinsa Jadi tambah parah Parah Garak Komando itu Komando Gak aco kalau di depan masyarakat garak terus-gakut Tapi kalau Kalau yang dari infanteri biasa Cendung cair gitu ya Cendung cair Bapak tapi jadi Bapinsa atau apa? Enggak kan Ada dua berarti Let's do it Oh iya mamat Tapi yang saya itu Yang saya lihat yang Kopassus Itu tuh udah jadi Bapinsa Cuman beliau jadi Danpos Jadi sebenarnya pembantu Lieutenant 1 kalau nggak salah Oke kita kesini sekarang Pelatihan peningkatan komunikasi impresi Teruskan judul yang saya sampaikan Enggak nyamuk dengan komunikasi Tapi Bapak lihat saya komunikasi seperti apa Bagus ya Bagus ya Keren-keren Saya terus serang Alhamdulillah Allah Menganubrahkan saya Saya punya komunikasi Di Tentara Dari mulai yang pangkatnya Kopra Sampai Jenderal Yang pangkat tidak Apa? Yang pangkat takat belum Pokoknya Pak Yang bawah lah Pak Saya komunikasi Sampai Jenderal Jenderal itu Jenderal Lundung lagi Jadi waktu beliau jadi Waster Saya akan punya program yang Matematika Bela Negara itu Jadi udah Udah ngobrol Dan saya merasakan Ternyata kalau komunikasi Teng ini Pak Pertama Kita harus menyetarakan Ego sosial Yang kedua Jangan sombong Pak Jadi jangan sombong Teng ini Bentar ya Maaf Saya kan juga sering jauh dengan Tentara Ada yang pangkat Tengah Jenderal Suka sombong itu Pak Sama Bawahan Kurang memperhatikan Ada Karena sama saya juga Kurang memperhatikan Pak Gak lama lagi Ini baru bintang satu Kok udah gini amat Padahal saya Sampai bintang empat Itu ramah gitu loh Nah yang gitu Terus terang ya Hari ini Suka raga Susah ke atas Pak Tapi yang Ramah-ramah itu Suka naik ke atas Saya pernah Satu hari Pak Sama adik Itu ketemu dari Mulai bintang tiga Itu dua kasatnya Asrena Aster Apa gitu Pada akhirnya semua ramah-ramah Saya ngobrol sama satu Dulu Asrena Agamanya katolik Ada yang buat saya itu Rada aneh Tapi beliau jujur banget Pak Ridwan Saya ini dari keluarga biasa Saya bisa jadi Asrena Gara-gara saya rajin puasa Kok bisa gitu Saya juga gak tau Pak Ternyata faktor ibadah itu Isilnya Berpengaruh Karena saya gak jadi ilmu ini Pak Harus rajin ibadah Kalau pengen Maksud gitu Dan saya rasa itu Tadi ternyata orang-orang yang Karyanya bagus Ramah-ramah Pak Jadi Bapak juga dari sekarang Kalau misalkan pengen komunikasi bagus Harus ramah Terus jangan sombong Kalau sombong Biasanya masyarakat gak suka Wartawan gak suka gitu Terus kalau misalkan kita gak ramah Dalam ilmu komunikasi Udah pasti Susah Pak Kenapa Keramahan itu kan bisa mencairkan Suasana ya Terus wajah harus Senyum Pulang wajah pelatihan komando Aku bisa gak laku Oke disini ya Pak Nah Manusia T punya tiga antena Pak Antena panca indera Antena akal Sama antena hati Nah Terus terang Di Indonesia Yang diasahkan kebanyakan Antena panca indera Sama akal Maksudnya apa Pak Ridwan Kan Di sekolah contoh Orang yang disebut ranking 1 Itu kan Kalau winter matematik Winter IPA Winter bahasa Gitu lah Terus sama fisiknya bagus Jadi ranking 1 Iya kan Tapi orang yang misalkan ya Jujur Sopan Hormat sama orang tua Sama gurunya hormat Suka menolong Rajin ibadah Jarang dijadikan ranking 1 Gak ada kan di sekolah gini Anaknya pinter Anaknya jujur Suka nolong Matematikanya biasa Jadi ranking 1 ada gak? Gak ada Efeknya adalah Ya Efeknya Membuat Orang itu Tidak mau mengasah hati Sehingga apa? Hatinya itu kurang cerdas Masihnya akal Bisik Padahal Bapak Ibu Eh Bapak Bapak Kalau hati kita cerdas Ya Kita itu bisa mempengaruhi orang lain Sebelum Kita itu Berbicara Contoh ini Ini mape di saya Saya itu kan Terus terang Sama TNI itu Ibaratnya apa ya Eh Suka lah Sama TNI deh Ya Walaupun keluarga saya Nggak ada yang TNI ya Cuman saya suka aja Makanya saya buat tulisan TNI adalah kita Itu tahun 2015 Pak Pak Andika Perkasa kan Baru Pas video jadi ya Saya udah tulis 2015 Pak Nanti saya share deh Karena saya ngerasa Buat saya TNI adalah kita Itu memang sebuah keharusan Karena hati saya Sama TNI Suka gitu Makanya pas ngisi ke sini Ya Kan hati saya sudah suka Pak terlati Kan masuk ke hati Bapak Bapak Betul 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 Jadi ketika saya ngobrol TNI dengan Bapak 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 sudah nyambung Kan kair kan Kair kan Liat saya juga Oh Pak Ridono Kayaknya enak nih Ramah nih Gitu kan Itu yang harus Bapak Ibu Bapak 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 Gitu loh Kalau seorang ingin Punya Kopsos yang bagus Komunikasi yang bagus harus hati kita harus nyambung dengan orang audiens yang ada di kita coba kalau misalkan hati kita tidak nyambung misalkan suruh isi PNI materi ini udah keseluruh BNI kemarin menemui Arema Malang misalkan udah gitu kan itu kan dia akan nyamuk sama apa-apa Hai kawan saya untuk saya tapi saya ngomongnya disini ya kayak kerusuhan kemarin di Arema buah